Satu hari jelang Ramadan, Rukiyatul Hilal dilakukan di sejumlah lokasi termasuk di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, LFP CNU Gresik tetap mematuhi protokol air kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya kami akan langsung bergabung bersama rekan Reno Reksa dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Reno, protokol air kesehatan seperti apa yang diterapkan di Bukit Condro Dipo, tempat pelaksanakan Rukiyatul Hilal pada hari ini. Betul sekali, Zakiya, informasi atau hal yang kami lihat secara langsung bahkan juga alami secara langsung di tempat Bukit Condro Dipo pelaksanaan Rukiyatul Hilal pada hari ini di kawasan Kabupaten Gresik diterapkan protokol air kesehatan. Hal ini dilakukan karena memang kita mengingat Rukiyatul Hilal dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Tadi pertama kali ketika kami tiba di lokasi ini, Zakiya dan juga pemirsa, nantinya setiap tamu ataupun tokoh-tokoh yang memang diundang untuk hadir di acaranya diwajibkan untuk mencuci tangan yang letaknya ini dekat dengan akses pintu masuk Bukit Condro Dipo ke Kabupaten Gresik. Kemudian setelah mencuci tangan, para tamu itu akan dipersilahkan memasuki areal ini, namun terlebih dahulu ini akan diperiksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh tamu atau beberapa tokoh yang diundang itu tidak memenuhi standar atau di atas dari 38 derajat Celcius, maka dengan berat hati panitia ini akan tidak mengizinkan tamu tersebut untuk memasuki area Bukit Condro Dipo Kabupaten Gresik mengikuti pelaksanaan Rukiyatul Hilal. Kemudian kalau kita lihat di belakang saya, ini adalah petugas-petugas banser yang ditugaskan atau yang disiapkan untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Setelah itu baru ketika tamu itu disemprotkan cairan disinfektan, maka petugas banser berikutnya yang berjaga di lapisan kedua ini akan memberikan hand sanitizer kepada para tamu undangan. Angga Perwancara yang merupakan Humas LFPCNU Kabupaten Gresik mengatakan hal-hal ini dilakukan untuk bisa menghindari atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19, utamanya ketika Rukiyatul Hilal ini dilakukan. Apakah hanya itu saja yang dilakukan oleh LFPCNU Gresik untuk pelaksanaan Rukiyatul Hilal pada hari ini? Tidak. Kalau kita lihat di gedung ini memiliki dua lantai. Nah biasanya memang untuk Rukiyatul Hilal dipusatkan di lantai dua. Namun karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini, maka petugas atau panitia LFPCNU Gresik Rukiyatul Hilal ini melakukan pemantauan di lantai satu dan di lantai dua. Sehingga kerumunan ini tidak sampai terjadi. Bahkan jumlah orang yang diperkenankan masuk di lantai dua dan di lantai satu ini juga dibatasi. Sembilan orang di lantai dua dan sembilan orang di lantai satu. Kemudian tadi kita juga melihat bagaimana physical distancing yang akan diterapkan di sini yaitu dengan meletakkan lapan di lantai-lantai. Dan ini posisinya sudah diatur kurang lebih jaraknya tadi kalau kami hitung satu setengah meter sampai dengan dua meter antar posisi orang yang nantinya akan berada di lantai satu dan juga lantai dua. Setidaknya itu Zakia dan juga pemirsa bagaimana penerapan-penerapan protokoler kesehatan yang dilakukan oleh panitia Rukiyatul Hilal di kawasan Kabupaten Gresik ini di tengah pandemi COVID-19. Kemudian informasi terkini yang akan kami sampaikan adalah mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi panitia Rukiyatul Hilal ini sudah memulai rangkaian acaranya. Saat ini setengah berlangsung prosesi istigosa kemudian ini baru akan dilakukan ke acara berikutnya yaitu untuk masalah observasi yang akan ditakukan secara terus-menerus untuk memantau Hilal. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan anggap perwawancara HUMAS LFPCNU yang nantinya mengatakan apapun hasilnya terlihat atau tidak terlihat Hilal itu ini akan semuanya akan dilaporkan kepada LFPBNU. Berikut ini kita akan simak bersama statement yang diberikan oleh anggap perwawancara HUMAS LFPCNU Gresik terkait protokoler kesehatan yang diterapkan di Pumi Condrodipo Kabupaten Gresik kali ini. Rukiyatul Hilal untuk penentuan satu Ramadan sore ini kami benar-benar menjalankan psikal distancing, jaga jarak. Misalkan ini kan ada dua lantai. Biasanya kalau di lantai dua tahun-tahun sebelumnya itu penuh kredit dari berbagai ormas, berbagai lembaga formal, non-formal ingin ikut serta untuk menyaksikan pemantauan Hilal itu. Tapi kali ini kami membatasi. Jadi yang di atas dibatasi sembilan maksimal. Yang di bawah juga sembilan. Terus kemudian... Zakiya, sementara demikian informasi yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, Reno Reksa, terima kasih atas laporannya.